Halo Halo sobat otomania dimana pun berada di sini yaitu Bang Jo motoblast yang meminjamkan motor hadiahnya buat saya review test ride Oh ya video kemarin inilah kelanjutannya video kemarin buat sobat yang belum cek video kemarin bisa di cek video channel ini ya Bagaimana motor ini didapatkan secara gratis oleh bro motoblast ini adalah handbag ABS yang kalau harganya dijual mulai 33,7 jutaan dan tentunya motor ini beda dengan yang standar ya kelebihan motor ini yaitu memiliki kunci wireless rem ABS traction control dan juga y-connect untuk penjelasannya mungkin bisa cek di video sebelumnya apa kelebihannya itu yang jelas kali ini hanya untuk tes ride shop untuk spesifikasi singkat ini yaitu mesin satu silinder SOHC 155 cc sudah VVA dan sudah menggunakan smart motor generator nah ini tombol-tombolnya kalau kesannya dengan yang lama mungkin nanti akan coba saya bandingkan videonya kalau tes ride antara yang baru ini dengan yang lama dan ini saya duduk begitu nyaman ya jenis 168 cm masih oke oke kita jalan Wow tarikannya lembut shop tapi kuat kalau saya bandingkan dengan n-mac lama yang pernah saya tes ride ini berasa ini adalah lebih lembut tapi tarikannya hampir 11-12 termasuk handling dan kelincahannya iya kita selip ya Wow tarikannya mantap ya buat nyalip juga responsif sop jadi enggak usah khawatir nih kalau nyalip-nyalip powernya wow ada gundukannya juga suspensi lembut sop tadi saya ada sedikit jalan rusak disana enggak bisa dihindari ya karena ampel rata lebar sekali oh disini agak kasar tapi tidak begitu ekstrim sejalan disini ini masih deket-deket di markasnya motoblast ya dekal stiker oh ya buat sobat mungkin pasti sudah mengenalnya motoblast jadi untuk stiker dekal stiker motor ini jadi rujukan yang paling utama diwali untuk saat ini oh ini nyaman banget sob ini beda dengan yang lama ini kalau yang lama berasa getarannya lebih keras yang pentang-pentang mungkin karena baru atau gimana mungkin perlu nanti review setelah satu tahun pemakaian mungkin tapi yang jelas karena mungkin ada faktor SMG smart motor generator yang membuat halus itu yang bikin entahlah yang jelas ini tarikannya jauh lebih halus dari yang lama ya sudah ada tes rat yang lama juga sebelumnya mungkin sobat bisa cek juga videonya di channel ini tempat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini jangan lupa dukung dengan klik subscribe lonceng kalau melihat tombol subscribe masih berwarna merah di kanan bawah sana ini tolong dukung dan juga klik loncengnya ya biar tidak ketinggalan info-info berikutnya karena banyak sekali yang saya akan bahas bukan hanya motor ini tapi merek yang lain juga ada dan juga ibad-ibad otomotif dan kontes modifikasi tentunya ya buat sobat pesanjid dan modifikasi motor oke terima kasih atas waktunya kita lanjutkan mungkin komparasi berikutnya dengan yang lama salam satu apal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati